Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ikhroh Bacalah dengan baca kita menambah pengetahuan Mudah-mudahan dengan channel ini Bisa menambah pengetahuan kita Kali ini kita akan membahas tentang Mengenal Bumi Magdis Sejarah panjang Baitul Magdis Telah mengiringi dunia dalam perputaran waktunya Tidak ada seorang pun yang mampu Menghitung jumlah pasti dari peristiwa Peristiwa besar yang terjadi diatasnya Bagaimanapun Baitul Magdis telah merebut ruang khusus di dalam hati kaum muslimin Bahkan Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani Merasa mempunyai kepentingan besar di sana Hati pasti akan terhanyut Haru ketika menyebab lembaran sejarah Di tahun kelima belas hijriya Al-Imam Ibn Qasir Menghidangkan sejarah tahun itu Dengan indahnya di dalam Al-Bidayah Wan-Nihaya Rasa-rasanya beliau membawa kita kembali ke tahun tersebut Mengikuti secara langsung Momen besar di dalam sejarah Islam Ia Baitul Magdis kembali di pangkuan kaum muslimin Abu Ubaidah Panglima besar Islam Berhasil menjalankan tugasnya Dengan baik Komando perang yang diterimanya langsung dari Khalifa Umar bin Khotob R.A Dapat berjalan sesuai rencana Satu demi satu daerah Syam ditaklukkan Terakhir wilayah Damascus pun Menjadi bagian dari wilayah Islam Kota Ilya Ilya adalah nama kuno Untuk tanah suci Magdis Demi menghormati kesucian tanah Magdis Abu Ubaidah R.A Lalu bersurat kepada kaum Nasrani Ia menguasai dan menempati Ilya Di dalam suratnya Abu Ubaidah memberikan dua pilihan dalam bentuk tawaran Masuk Islam Ataukah membayar Zizia Jika tidak Gaungan perang telah bersiap menanti Kaum Nasrani menolak Bergerak diiringi Laskar-laskar Islam Abu Ubaidah Bertolak menuju Ilya Sementara kota Damascus Diwenangkan kepada Panglima Sayyid bin Jai setelah sekian lama dikepung dan diblokade Serta dijadikan kontak Senjata dalam skala kecil Kaum Nasrani menyerahkan dan Menyatakan siap untuk menyerahkan Baitul Magdis kepada kaum Muslimin Namun dengan syarat Pinta mereka Apa syarat mereka Harus kalipah Umar bin Khatab Radha Allah Anhum Sendiri yang menerima kunci-kunci gerbang Baitul Magdis Surat yang dikirimkan Abu Ubaidah Radha Allah Anhum Lantas diterima oleh Umar Mengenai syarat yang diajukan oleh kaum Nasrani Dalam musyawarah Sahabat Meminta Umar Untuk tidak Memenuhi permintaan mereka Akan tetapi Sebagian lainnya Memandang permohonan tersebut Sebaiknya Diterima oleh Umar Keputusan lalu ditetapkan Amirul mu'minin Umar bin Khatab Radha Allah Anhum Akan Berangkat menuju Baikdul Magdis Untuk menerima secara langsung Proses penyerahan Kota suci Magdis Kepada kaum Muslimin Tiba di Syam Umar Telah disambut Oleh Para panglima Dan komandan Komandan Islam Abu Ubaidah Khalid bin Walid Dan Yajid bin Kaum Muslimin Tak henti Mengucapkan Merasa syukur Kepada Allah Atas kemenangan tersebut Esok harinya Umar memimpin Salat subuh berjamaah Di Baitul Magdis Dengan membaca surat Sad dan surat Al-Isra Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khatab Ketika itu Umar bin Khatab Selaku Amirul mu'minin Membuat sebuah surat Keputusan tentang Jaminan keamanan Bagi penduduk Ilia Harta Jiwa Gereja Dan ibadah mereka Tidak diganggu Selama menunaikan Jizyah Salah satu Keputusan Umar Ketika itu Adalah tidak boleh Seorang Yahudi pun Tinggal menetap Di Baitul Magdis Surat keputusan itu Lalu Dikenal dengan Al-Uhda Al-Umariyah Tarik Tabari 3609